Halo guys, welcome to my channel Yaitu Pernama Sari Oke, video kali ini itu aku mau Unboxing paket, disini ada 2 paket Yang satunya itu paket Cetokan rambut dan ini adalah Paket karantin Untuk perawatan rambut ya, nah ini langsung Aku buka Ini di belakangnya Sudah ada petunjuk ya untuk penggunaannya Dan ini dia isi paketnya, ini itu Ada sarung tangan dan juga Ini ada 1 botol Untuk Perawatan karantin itu ya, untuk rambut Nah, kita buka dulu Nah, ini dia ya paket Yang satunya, ini isinya catokan rambut Aku sengaja juga beli Catokan rambut buat kalian dipakai nanti Sama pikarunya Nah, kita buka dulu Nah, kita buka Ini dia isinya Ini catokan rambutnya Itu emang modelnya Cuman ada yang warna pink ya Makanya aku ambil yang warna pink Bagus kalau ini Kalau yang warna pink, pink metallic Terus, di dalamnya ini ada Untuk pengatur suhunya ya Ini paling besar suhunya Yaitu 220 derajat celsius Oke, disini aku mau langsung aja Pakai pikarunya Ini rambutnya aku bagi dulu ya Biar aku pakaikan disebelahnya dulu Picaro ini sebenarnya Hampir mirip-mirip Kayak kita buat obat smoothing ya Cuman bedanya Picaro ini bisa Digunakan untuk rambut berwarna Ini kita aplikasikannya Sedikit demi sedikit ya Setiap layar rambutnya Makanya disini aku gunakan Sedikit-sedikit dulu Untuk tiap layar rambutnya Aku gunakan dari yang sebelah sini dulu ya Ini aromanya Gak terlalu menyengat ya Entahlah Kalau menurutku ini Baunya kayak bau-bau aroma kelapa Kayak gitu deh Oh iya, untuk cara penggunaannya sendiri Itu biasanya sudah ada petunjuknya ya Di kardusnya Dan juga di belakang botolnya Ini ada Kalau kalian beli Ini picaro-nya nanti Ada kok petunjuknya Nah ini udah selesai Yang di sebelah ya Rambutku sekarang Yang sebelah lagi Oke kita langsung lanjut aja Yang ke rambut sebelahnya ya Nah ini dia ya Udah selesai semua Aku gunakan ke seluruh bagian rambut Nah setelah ini Kita tinggal tunggu Sekitar 30 menit ya Nah ini udah 30 menit Obatnya udah meresap Sekarang tinggal kita keringkan Menggunakan head dryer ya Sampai benar-benar kering Nah Kalau sudah kering Nah seperti ini dia ya Ini aku bagi lagi Setelah dia kering Ini belum dibilas ya Ini aku cetok lagi Menggunakan cetokan yang tadi Nih Jadi obatnya itu Kita diamkan selama 30 menit Setelah 30 menit Kita keringkan Sampai 100% Benar-benar kering Menggunakan head dryer Dan kalau sudah Baru kita cetok Kayak gini nih Seperti yang aku Contohkan di video Ini cetokan yang aku Menggunakan yang tadi ya Yang baru kita unboxing juga Nah ini dia hasilnya Dia emang kayak gitu Ini kan Rambutku terkena rambut Yang udah kena bleaching ya Makanya dia agak Susah-susah Tapi Ini bagus kok hasilnya Setelah aku cetok Jadi lurus Kayak gitu loh Rambutku jadi kayak Rapi Lebih rapi lah Ini kalian lihat dulu ya Kalian lihat Nanti hasilnya Sampai habis ya Aku selesaikan Cetok rambutnya dulu Ini guys hasilnya Setelah aku cetok ya Yang di sebelah rambut Dan ini sebelah rambut Yang belum aku cetok ya Nih kalian lihat Sendirikan hasilnya Setelah aku cetok Yang sebelah sini Itu lebih rapi Nah kan gak mengembang Kayak yang di sebelah Nah hasilnya Lumayan bagus loh guys Oke kita lanjut aja Buat cetok rambut yang Di sebelahnya Nah ini udah selesai Semua aku cetok Rambutnya ya Kiri kanan Sudah selesai Aku cetok rambutnya Dua-duanya Ini udah kelihatan Lumayan rapi Lurus ya Hasilnya hampir mirip Kayak smoothing Oke tapi ini belum selesai ya Ini kalau udah selesai Kita cetok Kita keramas Nah disini baru kita keramas lagi ya Ini kita raung keramas Kita bersihkan dulu Seluruh rambut Kemudian dikeringkan ya Menggunakan head dryer Sampai 100% kering Nah ini dia ya Habis selesai Kita gunakan head dryer Ini belum dicetok lagi loh Ini udah kelihatan Lumayan rapi Daripada rambut yang pertama ya Nah Jadi sekarang tinggal kita cetok lagi Jadi dua kali ya Cetoknya Nih Aku cetok dulu Ini langsung aku cetok Kita gunakan aja Suhu yang paling tinggi ya Disini aku menggunakan Suhu 220 derajat Buat nyetok rambutku Karena rambutku ini Lumayan Lumayan gak bisa diatur Oke Nah ini guys Kalian lihat sendiri kan Itu hasilnya Lurus Rapi Dan gak merusak rambutnya Kalau kalian smoothing Menggunakan Obat smoothing yang biasa Untuk rambut berwarna Otomatis rambut kalian Pasti rusak Jadi ini Bagi kalian yang punya Rambut berwarna Pengen Pengen smoothing Bisa gunakan Kerantin ini ya Bicaru Kerantin Anti-Price Jadi tetap hasilnya Rapi Sama seperti Di smoothing Tanpa merusak rambutnya Ini termasuk Perawatan rambut loh Oke deh Kita selesaikan dulu ya Cetok semua rambut kita Nah ini guys Hasilnya Setelah semua Rambutnya sudah selesai Aku cetok Nah ini ya Gimana hasilnya teman-teman Kalau menurut kalian Hasilnya lumayan bagus loh Dan ini Katanya bisa tahan Sampai beberapa bulannya Hasilnya Hasil dari Kerantin ini ya Gimana guys Menurut kalian hasilnya Aku sendiri Suka banget ya Dengan hasilnya Rambutku jadi rapi Gak ngembang Kayak yang di awal Oke ini namanya ya Picaru Kerantin Anti-Price ya Silahkan kalian cari sendiri Di toko-toko terdekat Atau di toko online ya Oke sampai disini aja Video aku kali ini Jika kalian suka Jangan lupa Klik ya tombol like-nya Dan jangan lupa Subscribe Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax